Dalam upaya mendorong guru untuk mau mengikuti seleksi guru penggerak, UPTD Dikbud Suralaga memaksimalkan pemanfaatan wadah guru penggerak. Melalui wadah tersebut, guru difasilitasi dan dipersiapkan untuk mengikuti seleksi guru penggerak yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan keterangan Kepala UPTD Dikbud Suralaga Baharudin, dalam upaya mendorong tenaga guru yang ada di wilayah kecamatan Suralaga untuk mau mengikuti seleksi guru penggerak, saat ini UPTD Dikbud telah memiliki wadah guru penggerak. Wadah tersebut berfungsi untuk memfasilitasi calon guru penggerak dalam menghadapi seleksi guru penggerak. Ia menegaskan keberadaan wadah guru penggerak sangat dirasakan manfaatnya, karena mampu menggerakkan tenaga guru yang ada di wilayah kecamatan Suralaga semakin antusias dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi guru penggerak. Saat ini, dikatakan terdapat 36 orang guru di wilayah kecamatan Suralaga telah berstatus sebagai guru penggerak terdiri dari guru paut, SD, SMP, SMA sederajat. Selain itu, terdapat 6 orang yang tengah menunggu pengumuman dan 6 orang lainnya dalam proses persiapan seleksi. Ditegaskan Baharudin, tenaga pengajar yang ditugaskan membimbing calon guru penggerak adalah guru-guru yang telah menyandang status sebagai guru penggerak. Tidak hanya difasilitasi oleh guru penggerak, UPTD juga menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk memfasilitasi pembinaan tersebut. Untuk memberikan pembinaan dari narasumber yang kita pakai di dalam wadah guru penggerak ini, tentunya pertama adalah pengurus guru penggerak. Karena yang menjadi pengurus dalam wadah guru penggerak ini adalah tentunya guru-guru yang sudah lulus sebagai guru penggerak, bahkan kepala sekolah penggerak. Ada pun nanti support dari kabupaten tinggal kita minta rekomendasi supaya benar-benar legalitasnya diterima begitu, supaya kuat. Dan selama ini supportnya luar biasa dan sangat mendukung. Apresiasi yang sangat tinggi oleh kepala dinas terutama. Karena beliau juga sangat mendorong, memotivasi bagaimana supaya guru penggerak ini benar-benar dipahami oleh guru, katanya. Ia menegaskan, salah satu alasan didorongnya guru menjadi guru penggerak adalah karena syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pengangkatan kepala sekolah adalah harus berstatus guru penggerak. Tidak hanya itu, guru penggerak menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan kurikulum merdeka yang ditargetkan diterapkan serempak di tahun 2024 mendatang.